Pemirsa Direkturat Narkoba Mabespori dan Direkturat Jenderal Bea Cukai mengungkap tempat produksi ekstasi di perumahan mewah Swan City di Sindang Jaya di Kebupaten Tangerang. Dari pabrik ekstasi di Swan City ini, petugas pencinta ribuan ekstasi siap edar. Dari pengungkapan pabrik ekstasi di perumahan Swan City ini, petugas berhasil mengungkap pabrik serupa di Semarang, Jawa Tengah. Ada total 4 tersangka, 2 DPO. Dari pabrik ekstasi di Swan City ini, petugas menyita ribuan ekstasi siap edar, puluhan kilogram bahan baku pembuatan ekstasi, dan mesin pencetak barang haram itu. Pabrik pembuatan ekstasi ini terungkap dari kecurigaan petugas Bea Cukai, akan informasi pengiriman mesin, dan Pekusor, pembuatan ekstasi ketangga. Pembuatan ekstasi ini terungkap dari keberadaan telat marcozita dan psikotropika di seluruh wilayah Indonesia, terutamanya mengetahkan adanya plant-based and black, atau telat telat yang akan memproduksi marcozita dan psikotropika. Jadi nanti secara keterapan sekalian, sampai di dalam keberadaan BK, dan Bapak Bok dan Banten, maksudnya juga bagaimana teknis informasi akan memasuknya alat yang akan digunakan untuk memproduksi, kemudian melakukan koordinasi dengan jasaran reksif poli, selanjutnya karena kalau alat itu ditangkap pada saat itu juga tidak bisa diproses, dan tidak akan digunakan, tidak dilakukan langkah kontrol dari poli. Mohamad Tegal Alfian Syah, Garuda TV melaporkan dari Tangerang, Banten Aksi pencurian besi penutup dredal sekembali terjadi, dengan menggunakan angkutan kota ataupun angkut, aksi para pelaku terekam kamera pengawas. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, aparat gabunga Teddy Polri dan Satgas Operasi Damai Kartens 2023, melakukan pengambanan terhadap 162 warga yang kembali ke kampung Nogolait, di Papua Pegunungan pasca kontak senjata. Antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata, Polda Papua menjamin keamanan warga dari gangguan kelompok bersenjata. Sebanyak 162 warga Nogolait yang sempat mengungsi kembali ke daerahnya, pasca kontak tembak aparateni Polri, Satgas Penegak Hukum Operasi Damai Kartens 2023, dengan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Yotam Bugiangge, yang merupakan mantan prajurit Batalion Infantry 756, Wimane Sili, dan kini membelot bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata. Wakil Polda Papua, berikian polisi Ramdhani Hidayat di Jayapura pada minggu 4 Juni menyatakan, para pengungsi akan dijamin keamanannya oleh aparat keamanan. Yang jelas, kegiatan yang sudah dilaksanakan, pesenjata yang diporong buka itu, kita menginginkan bahwa masyarakat itu semua aman dan nyaman. Sebelumnya pada 26 hingga 29 Mei lalu, aparat gabungan TNI Polri terlibat kontak tembak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Aparat keamanan berhasil menangkap dua anggota kelompok kriminal bersenjata berinisial MK dan TK, yang diduga ikut terlibat dalam aksi pembunuhan 11 warga di Kampung Nogolait pada Juli 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.